Halo, selamat datang kembali kepada Mr. Oni Class namanya pengurangan air nah, kalau airnya habis seakan-akan tambah kental itu racunnya racunnya masih ingat gak apa kemarin yang paling utama dibuang oke, dia dalam jumlah lebih banyak, lebih aman daripada ammonia yang kemarin hasil de-emination nah, kita dari strukturnya dulu ini adalah struktur dari nevronnya nevron itu kalau kamu ingat ini di bagian kortexnya, kita akan mulai ultrafiltration terjadinya disini ini kalau satu kesatuan disebutnya malvigian body ya, karena ada domain capsule-nya mangkoknya ini, dan ada darahnya nanti struktur lebih jelasnya di kelas aja, ingat ada yang namanya aferent atrial, ada eferent atrial ya, A sama E eferent, eferent nah, bedanya apa? pandangan itu ada signifikansinya ya, nah ultrafiltration terjadi karena karakteristik dari glomerulus yang kami-nya glomerulus sebenarnya apa? sebenarnya itu isinya pembulu darah gitu ya besok diulang lagi di kelas nah, ini adalah gambar dari mikrograph, elektron mikrograph dari satu nevron sedangkan kita sendiri punya berapa nevron? oh, ribuan jutaan malahan dalam satu kidney apalagi kita punya dua kidney kan, kiri dan kanan kalau yang belum ada pernah kena kidney disease atau menyumbangkan kidney-nya ya nah, oke ini struktur foto biasa mikroskop elektron mikroskop light mikroskop diwarnain ini adalah yang disebut dengan glomerulus-nya ini bomen capsul-nya ya urinary space kenapa? karena ini nanti buat nampung hasil ultrafiltration-nya kalau dalam bahasa indonesianya disebut urinary primary urine ya nanti dia dibawa ke PCT terus dibawa ke handmade terus dibawa ke DCT gitu ya nah, ini kalau di medula seperti yang kemarin saya udah bilang dia sebenarnya cuma ada apa sih? ada Henle sama ada collecting duct sebenarnya cuma itu isinya medula ini gambar mikroskop biasa mikroskop cahaya diwarnain tentunya kalau diwarnain ya nggak kelihatan nah, sebenarnya glomerulus itu bentuknya kayak apa? ingat ada E-aferen E-feren E-feren A-feren itu yang masuk ukurannya jauh lebih lebar E-feren itu jauh lebih sempit kayak ini pangkal hidungnya Oni lebih lebar daripada ujungnya nah, tapi itu bayangin itu selang terus di glomerulus ini selangnya itu nggak utuh tapi ada lubang-lubang di kiri kanannya bayangin kamu punya selang terus kamu bolong-bolongin terus kamu injek satu bagian nah, apa yang akan terjadi kalau itu kamu lakukan ya nyemprot ayahnya logikanya kan begitu nah, itu yang terjadi di dalam glomerulus makanya disebutnya ultra why because it has high pressure apa itu high pressure tekanannya tinggi kenapa bisa tekanannya tinggi nah, oke saya akan pindah ke pin ya, jadi saya pindah ke pin oke dia ada disebut sebagai ultra filtration kenapa ultra ultra because high pressure why high pressure satu langsung dari jantung karena tadi saya bilang ini adalah aferen nanti namanya eferen ini kan arterios eferen itu juga arterios arterios itu apa sih cabang dari sesuatu kan arterios ini adalah cabang dari arteri yang lebih gede dari arteri mana dari renal arteri ya renal arteri langsung dari jantung so one reason of high pressure ya karena dia from heart jadi blood pressure masih gede banget nah kedua dia ada ukurannya beda A sama E ukurannya beda banget ya nah itu menyebabkan pressure dia biar dia makin tinggi ya difference in the size of aferen and aferen arterios ya jadi kamu bisa bayangin ya itu tadi selang lebar terus di persempit tekanannya makin gede kemana-mana ya itu kenapa ultranya jadi kalau kamu balik ke sini ini juga saya udah ketik disini ya why itu disebutnya high pressure ya why it's called high pressure because as it's flowed into aferen it's directly from the heart from your heart ya kemudian satu lagi adalah aferen itu jauh lebih lebar daripada aferen ya so it's creating more pressure more water potential in the plasma than in the renal capsule ya kenapa karena satu lagi konsentrasi dari blood itu lebih tinggi solidnya di dalam di dalam glomerul renal capsule di dalam moment capsule kenapa karena kalau kamu bayangin gini blood itu isinya apa aja plasma itu udah ada sal darahnya udah ada garamnya udah ada proteinnya dan lain sebagainya itu kental sekali jadi itu kayak dia ada tekaman exert pressure ya meskipun osmotic pressure-nya harusnya kebalikannya ya osmotic pressure-nya harusnya dari moment capsule ke dalam darah tapi dia exert pressure bukan osmotic pressure dalam kasus pressure of solid solid juga punya pressure ya karena apa kental banget itu di darah jadi dia kayak gitu ya leken ke kiri dan ke kanan begitu adalah karena ada pressure potensial dari solute ya ini ini sebenarnya satu dua ini yang ketiga di atas wispiarin aja itu gak worth kok ya pressure potensial from solute in the blood karena dia kental jadi dia kayak ngepress si capsule-nya nah makanya itu high pressure-nya nah kalau saya gambarin ini bomen capsule-nya anggap ini bomen capsule-nya gambar saya gak bagus-bagus amat ya ini renal capsule nah nanti remnal capsule ada lanjutannya yaitu lanjutannya apa nanti dia akan menuju ke proximal convoluted tubule nah ini ada ciri khas lain ya ini darahnya blood vessel-nya tentu gak selurus ini dia bercekung-cekungan nah di kiri-kiri kanan dari capillaris ini 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 lubang-lubang jadi ini ada bolongan-bolongan ini disebutnya sebagai fenestration lubang xylem disebutnya population disini namanya fenestration ya kita ke powerpointnya misherly ya jadi kalau disini kenapa sih dia bisa ke filter jadi kamu bayangin selang lebar jadi kecil terus tekanannya gede terus ditambah tekanan dari cairannya terus dia lubang-lubang jari kanannya nyemprot kemana-mana nah itu yang terjadi untuk membentuk primary unit atau nama lainnya glomerular filtrate jadi kalau saya bilangnya glomerular filtrate itu sama saja jadi saya tadi ngomong nah ini nanti disini di moment capsule ini akan dikumpulkan yang namanya glomerular filtrate nah terus kemudian ada fitur apa lagi selain ada lubang-lubang disini kiri-kanan ini lubang jadi ini capillorisnya kan nah ini gak stick tapi bulung-bulung nah selain itu dia punya yang namanya basement membranes nih dia tunjukin ada dua satu deket si capillorisnya satu lagi di sekeliling liling liner capselnya nah basement membranenya itu punya sebagian yang disebut pedicles pedicles itu artinya stop batang-batang nah ini rapat dan impermeable ada protein yang di atas 7800 kilo dalton ukurannya jadi itu tidak bisa dilewati lagi oleh protein protein yang besar oke nyiprat tapi nyiprat airnya dan beberapa komponen kecil protein gak bisa lewat kalau ada protein menekan lewat ada sal lain namanya podoside podoside itu bentuknya kayak kaki-kaki saya biasanya bilang ini kayak sebenarnya hanya sweep away molekul yang besar sweeping tapi kalau gampangnya tendangin itu jadi kalau ada yang tetap lewat dari si fenestration nya tadi lobang-lobangnya ditendangin sama podoside dibalikin ke capillary gitu ya jadi yang boleh lewat itu apa aja gula masih boleh glukos lewat water sal gitu protein bisa lewat gak enggak amino acid bisa lewat gak actually sebenarnya tidak kalau lewat berarti apa yang terjadi kamu kena penyakit namanya neferitis neferitis itu infeksi pada awalnya pada pediclesnya kalau ada gomelurus capillary tapi lama-lama dia bisa ngebolongin si pediclesnya ini si basement membrane nya ini nah kalau udah bolong akhirnya lama-lama jadi albumin uria di urinnya ada albumin albumin itu protein darah yang harusnya tidak boleh lewat dari sini jadi ada kelusakan pada basement membrane dan pada si apanya ini ya jadi itu penyakit kalau diterusin apa pakai apa darah bisa ikut lewat darah lebih gede sel darah merah RBC RBC harusnya tidak boleh ada di glomerular filtrate kalau darah sudah lewat artinya ya itu udah parah banget itu hematouria namanya gitu ya jadi ini kan tadi namanya darah renal capsule isinya itu adalah glomerular filtrate atau namanya karena yang meng filter kan glomerulusnya ya atau namanya lainnya primary urine ini yang boleh ada hanya glukos water iron salt itu kan termasuk iron tapi dalam bentuk iron biasanya apa aja ena plus k plus kelmin biasanya paling itu ya kenapa karena tadi disini itu kamu oke ada penetration bolong tapi disini ada basement membrane disini juga ada basement membrane eh sorry disini dibawahnya lagi ya nah ini rapet nah jadi tidak bisa lewat nah diantara itu ada podocyte apa sih saw yang punya projection bagian panjang nah produk podocyte itu fungsinya apa sweep back all the balikin jadi gak bisa lewat gitu ya kecuali ada kesalahan oke habis ini kita masuk ke PCT yang disebut dengan selective reabsorption ya terjadinya di proximal confluxed tube confluxed arterinya lekuk lekuk nah apa yang sebenarnya terjadi oke mispindah lagi ke pain kalau kamu lihat sebenarnya kalau kita mau perbesar itu PCT itu kan ada tubulus yang dikelilingi darah ya pembulu darah cabang dari sini sebenarnya jadi kalau kita lihat sebenarnya dia cabang dari si Averon ini jadi waktu dia keluar dia gak langsung keluar ke ke pain ketemu capilloris tapi dia keluarnya ke sini terus berlekuk lekuk ya jadi dia ada cabangnya ini ada pembulu darahnya jadi kalau kamu saya gambarin lebih besar kamu bisa bayangin seperti ini ini tubulus PCT ini kenapa punya lobangnya nah PCT ini punya membrane ya jelas dia gak mungkin gak punya membrane dia pasti terbentuk dari sal-sal juga nah ini PCT membrane salnya lumen itu lobangnya ini lumen nah terus di luarnya itu ada blood capilloris jadi kalau kamu lihat keluarnya disini itu ada blood capilloris tapi tentu gak rapi begitu banget lah ya nah terus apa yang terjadi sebenarnya ini kalau kamu baca disini dia jelasin sebenarnya ini mirip sama kejadian di floem tapi yang berkerja bukan proton tapi sodium gitu ya jadi sebenarnya dia kan ada capilloris emang gitu ya jadi emang ada capilloris oh saya jadi sebenarnya kasusnya mirip jadi si lumen of PCT-nya akan pompain sodium jadi kalau saya gambarin gede ini sel-nya ya ini PCT-cell ini lumen of PCT ya ini capilloris kurang error ya nah apakah bentuk PCT-cell seperti itu saja tidak dia sebenarnya dia disini punya banyak sekali fili kenapa dia harus punya banyak fili dia mau endless surface area ya dan disini dia biasanya banyak organel yang disebut sebagai mitochondria kenapa pompa ion pompa ion artinya apa butuh energi ya kan kamu sudah belajar itu sebenarnya jadi kalau kamu lihat bentuk aslinya nah ini mitochondria semua ini kenapa harus mitochondria semua ya karena dia pompa ion terus ini ini ada filik 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 kenapa harus ada filimis karena dia butuh enlarge surface area ini cell selficity ya adaptationnya ya dia punya mikrofili banyak banget terus kemudian antar cell ada tight junction jadi antar cell satu dengan cell yang lain dia punya junction kenapa biar gak bablas dari sisi-sisinya cairannya seperti itu ya ini mikrofili tight junction ini basement membranes tapi kalau disini gak terlalu fungsi ini ada ATP sorry mitochondria untuk menghasilkan ATP nah nanti kita lihat cara kerjanya ya lanjut ya nah tadi saya cuma baru gambarin satu cell sebenarnya ini mikro tadi kurang lengkap mikrofili nah sebenarnya disini kan banyak cell yang lain ini juga ada mikrofili nah disini ada junction jadi disini ada pelekatnya namanya tight junction nah oke saya clear drawing saya dulu ya jadi kalau saya perbesar tadi tadi itu tapi berantakan banget gambarnya gitu ya jadi kalau saya perbesar ini adalah blood capillaries nah terus ini cell-nya cell PCT-nya gitu ya dengan segala mikrofili-nya tadi ini ada lebih dari satu cell ya dan seterusnya ini lumannya nah yang terjadi itu sebenarnya seperti ini disini ada kompak kalau kamu lihat disini disebutnya sodium potassium pump ya jadi sebenarnya dia pompain sodium ke blood dan pompain potassium ke dalam PCT cell ya tapi beda jumlah biasanya yang dipompa 3 sodium 2 potasium tapi itu nggak usah nanti aja disaraf karena ini pompa yang sama akan muncul lagi sodium potassium pump itu sangat berfungsi kalau di badannya manusia ya sodium potassium pump namanya pump butuh apa butuh ATP oke jadi konsepnya kalau ini kita salahnya kalau kita perbesar dia akan pompa NA ke dalam capillaries ya PCT cells ini tahap satu ya PCT cells pump sodium ion into capillaries so kalau kamu bayangin NA di PCT cell apa kabar ini PCT cell NA jumlahnya turun the concentration of sodium is decreased so concentration of NA plus in sodium in in PCT cell decrease kenapa in sodium PCT cells decrease ya nah jadi seakan-akan NA di dalam lumen jadinya meningkat padahal apakah begitu tentu saja enggak ya sodium di lumen tetap dapat sodium dari mana dari ultra filtration tahap pertama jadi sebenarnya kan kemarin sudah disebut di glomerulus itu ada beberapa saat ya ada yang disebut sebagai oh ada sodium ada potassium ada kalsium sorry chloride gitu ya kalau kalsium sebenarnya enggak boleh kalau banyak kalsium nanti dia pengapuran ginjalnya itu rusak ya bisa bikin batu ginjal nah kalau sodium nya seakan-akan meningkat di micro fillingnya itu ada protein transporter akan-akan terjadi co-transport mirip kan sama phloem ya tapi dalam kasus ini sodium akan ini na plus gandeng nya dia suka gandengnya disini suka gandeng glukus kalau di phloem kan sukrus ya jadi dia akan masuk bareng-bareng ke dalam sodium potassium pump kenapa karena konsentrasi sodium lebih besar di lumen obesity daripada di obesity sal ya jadi tahap dua saya teruskan ya the lower concentration oh sorry the higher concentration yeah sebenarnya lower di dalam obesity sal the higher concentration of sodium ion in lumen help the glucose to facilitate the diffusion ya alias akanya co-transport together with the sodium gitu ya sodium and glukosa glukos into obesity cells ya karena apa higher concentration in the lumen of obesity karena tadi kan dari glomerular vitrine itu PCT sal yang sodium dibuangin ke capillaris dia akan masuk bareng-bareng glukos dan sodium nah setelah itu apa yang terjadi sodium dipompak balik ke darah ya glukos nya itu nanti akan lewat glute glute transporase jadi disini juga sebenarnya ada glute ya ya jadi dia akan lewat glute untuk masuk ke dalam darah glukos nya sedangkan kalau sodium nya dia akan masuk langsung pakai pompa lagi dipompain ke darah jadi step berikutnya step 3 ya glukos will pass through into blood from ya berarti from PCT cell by facility diffusion by the help of for the in channel dalam kasus ini sebenarnya kalau kamu mau lengkap ya glute while sodium will be pumped into blood dan ini akan diulang-ulang terus sampai bosan gitu ceritanya oke saya mau lanjut langsung sebenarnya apakah cuma itu ada proses lain yaitu proses reabsorption of water jadi sebenarnya ada 3 proses saja satu proses yang disebut dengan ultrafiltration filtration in high pressure proses kedua itu adalah proses yang disebut reabsorption tapi dalam kasus ini glukose yang di reabsorption bisa gak amino acid bisa kalau ada yang lolos sedikit dengan cara yang sama kurang lebih ya sama kayak ceritanya kalau di flam nah sebenarnya yang terjadi sisanya adalah reabsorption of water yang normally itu terjadi di loop of handle jadi kalau di bahasa indonesia loop of handle itu adalah yang dianggap gak ada fungsi sebenarnya aslinya DCT yang gak ada fungsi bukan gak ada fungsi sih the first part of the DCT itu milik the ascending loop of handle jadi loop of handle ini kan bentuknya dibagi dua aja jadi ini yang namanya descending loop descending loop itu permeable ke water ini namanya ascending loop jadi kalau kamu bayangin sebenarnya ascending loop itu fungsinya hanya cuma pompa ion dia pompa in apa pompa in sodium dan chloride sebanyak banyaknya ke sekitarnya jadi kalau kamu bayangin disini banyak banget sodium sama chloride di tisu fluidnya sekitar loop of vanley kalau dia banyak banget sodium sama chloride kan kental kita pindah ke pain nah kalau loop of vanley sebenarnya kasusnya cuma begini ini loopnya loopnya itu dibagi dua satunya yang tebal ini ini ada punya part yang impermeable ke water ini yang namanya ascending ascending eh oh kebanyakan ini descending si ascending loop ini actively sacred sodium chlorine sodium chlorine tapi bisa gak dilewati water water mau lewat sini gak bisa karena ini sifatnya impermeable to water jadi tugasnya ascending loop yang naik ini adalah pump ion kondisi ini sekitarnya kalau disini banyak banget sodium sama chloride so the water potential in the tissue fluid around the loop of vanley is decreased lower water pressure water potensial lebih tepatnya ini disini eh ini higher water potensial apa yang akan terjadi kalau di dalam higher water potensial di luar lower water potensial so the water from the urine dari hasil reabsorgen atau yang disebut urine sekunder kalau dalam bahasa indonesianya ini akan waternya move out from descending loop nanti diserap balik oleh limb vessel dan oleh darah dan balik lagi ya ke jantung dan kemana yang butuh water itu yang terjadi di loop of vanley nah kalau di dc yang tadi misung umum sebenarnya sama aja ya dengan ini kalau kamu lihat gambarnya ini descending loopnya ini ascending loopnya kalau kamu lihat beda ketebalan dan kalau ascending loop banyak banget nitokondria orang tunggasnya mompak-mompak ya kan nah sedangkan kalau disto convoluted tubule yang bagian akhir awalnya mirip ascending loop bagian akhirnya mirip dengan dc collecting duck nah collecting duck tempat kerjanya apa dia tempat kerjanya yang disebut dengan ADH nah kalau ADH itu apa fungsinya untuk osmoregulation jadi kalau ini prosesnya aku gak mau ulang nanti aja di kelas karena tau itu kamu harusnya udah apa ADH nempel ke reseptor reseptornya ubakan formation of G protein G protein active adenylisiklis adenylisiklis dan seterusnya itu kan nah kenapa bisa dibuat ADH ADH dibuat kalau badan kita kekurangan air antipipis hormon antidiuretic hormon nah itu adalah hormon protein makanya reseptornya di luar nah yang bikin siapa bagian disini hipotalamus detect oh kekurangan air nih dia send signal ke posterior pituitary posterior itu bagian depan pituitary itu ada dibagi dua ada posterior ada eksterior bagian belakang nah posterior pituitary itu yang bikin ADH jadi ADH dibuat oleh posterior pituitary dia dibawa oleh darah terus kemudian akan bekerja di DCT yang bagian belakang dan di collecting duct nah cara kerjanya bagaimana dia membentuk protein yang disebut dengan aquaporin nah aquaporin itu apa sebenarnya water channel jadi si kinase yang kali ini membentuk vesicle vesiclenya ditrack oleh kalsium sebenarnya sama jadi kalsium itu kan drag vesicle keluar sehingga terjadi eksositosis dan aquaporin nya nempel di permukaan membran di membran di siti ataupun collecting duct sehingga dia boleh air lebih banyak masuk karena ingat air itu hidrofilic dia polar harusnya tidak bisa masuk dengan bebas ke dalam kurang lebih seperti itu sebenarnya kalau buat kidney sudah selesai yang ini nanti saja di kelas oke bye bye selesai bye bye sampai ketemu lagi sama Oni Oni cuma dipakai waktu buat ultrafiltration bye bye